Dapat pertanyaan, Ustadz, kalau Ustadz punya satu doa yang mustajab, satu, hanya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, kira-kira Ustadz akan doa apa? Saya ketika mendengarkan pertanyaan tersebut, saya berpikir, Ustadz doa akan minta sembuh dari lumpuhnya ini. Prediksi saya seperti itu. Tapi di luar dugaan, beliau mengatakan, kalau saya punya satu doa yang mustajab, saya akan berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikanlah saya sebagai penyebab manusia mendapatkan hidayahmu, Ya Allah. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jizekomolahuqairan, kathiroh. Poin yang kedua, yang dapat menghalangi hidayah adalah kotornya hati. Kotornya hati. Kotornya hati ini disebabkan dosa dan maksiat. Orang yang sudah muslim, tapi banyak berbuat dosa, itu hatinya jadi kotor. Semakin banyak dosanya, semakin kotor. Kalau sudah kotor, sulit untuk membedakan mana yang hidayah, mana yang dolalah. Mana yang hidayah, mana yang sesat, dia sulit untuk membedakan. Karena hatinya sudah kotor. Sehingga dia akan mengikuti jalan yang bukan hidayah lebih banyaknya. Semakin sulit, tertutup. Nah, Uthubillah kalau sampai hatinya hitam pekat. Dan kemaksiatan ini juga salah satu pos yang sampainya nanti bisa sampai kekufuran jatuhnya. Maka jalan keluarnya, kita bersihkan hati kita dengan banyak bertawabat, beristighfar kepada Allah. Perbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu ini dengan banyak beramal soleh. Kita tidak tahu umur, tadi Ustaz Fatih pernah kemarin menyampaikan. Banyak kejadian-kejadian orang yang kemudian meninggal secara tiba-tiba. Kita tidak tahu. Dan semakin dekat waktu kita kepada ajal. Ada seorang sahabat yang mulia, Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu, di akhir hayatnya, dia sudah sepuh, tapi semakin getol, semakin semangat, beribadah, beramal soleh, sampai anak-anaknya itu khawatir. Dianggap nanti ayahnya berlebih-lebihan dalam beramal soleh, takut nanti jatuh sakit, dilarang oleh anaknya. Si ayah mengatakan, sesungguhnya kuda pacuan, itu kalau sudah dekat garis finish, dia akan mengerahkan segala kekuatannya untuk cepat-cepat masuk ke garis finish duluan. untuk menjadi pemenang. Begitu juga dengan umur saya. Sudah dekat garis finish, sudah dekat masuk kubur. Saya harus lebih mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan saya dalam beribadah dan beramal soleh. Yang ketiga, penghalang hidayah adalah sombong dan hasad. Sombong dan iri dengki. Walaupun termasuk bagian kedua sebenarnya, penyakit hati, hati yang kotor. Tapi oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim ditekankan secara khusus, jangan sampai kita punya sifat sombong. Sombong itu apa? Meremehkan orang lain yang akhirnya menjadikan dia menolak kebenaran. Banyak orang-orang yang tahu kebenaran tapi menolak kebenaran karena sombong. Tidak ingin duduk bersama dengan orang-orang miskin misalnya. Merasa dirinya lebih hebat, lebih berilmu, lebih cerdas. Berbagai macam bentuk kesombongan manusia yang akhirnya menghalangi manusia untuk dapat hidayah. Iri dengki juga sama. Hati yang kotor, yang menghalangi kaum Yahudi untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal di kitab mereka itu ada. Dijelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Mereka baca, tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka sendiri. Tapi ketika datang kebenaran, kok kenapa Nabi-Nya dari orang Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Dari keturunan Ishaq, bukan dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishaq. Dia tolak kebenaran. Itu karena sombong. Iri tadi ya, termasuk juga iri, hasad, dengki. Maka kita harus bersihkan. Hati kita jangan punya sifat iri, dengki. Kalau sebatas saya ingin seperti dia, hafal Al-Quran, itu baik, boleh. Iri seperti itu bukan iri yang tercelak. Saya ingin kok dia rajin berda'wah, rajin sholat malam, saya ingin, boleh. Tapi yang tercelak itu, kalau dia tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat, dia tidak suka. Kok dia hafal Quran ya? Saya enggak suka sama dia. Bagaimana caranya supaya dia hafalannya enggak banyak? Dia ganggu. Dia sakiti. Itu tercelak. Persaingan di kelas, temannya lebih pandai. Dia ambil, curi buku pelajarannya. Atau dia fitnah, dia tuduh temannya. Untuk mendapatkan sanksi dari gurunya. Itu karena hati yang kotor, yang tercelak. Itu iri, dengki yang tercelak. Jadi dia tidak suka, kalau saudaranya mendapatkan nikmat, dan dia ingin nikmat dari yang dimiliki oleh saudaranya itu hilang. Itu sifat sangat tercelak. Yang kita harus bersihkan hati kita. Tapi kalau persaingan yang sehat, boleh. berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi tidak ada kebencian kepada dia. Para sahabat berlomba-lomba dengan satu sama lain. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi hatinya bersih. Perlu kita doa, Rabbana gfirlana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman, wala taj'al fi kulubina ghillal liladzina amanu rabbana innaka ra'ufurrahim. Itu doa dalam Al-Quran. Supaya jangan sampai ada di hati kita itu ganjelan, kebencian, ketidaksukaan kepada saudara sesama seiman. Jangan, jangan ada. Harus bersih hatinya. Sering terjadi persaingan kadang antara lembaga tidak boleh. Harus saling tolong, saling menolong. Saling bersinergi. Bukan untuk saling menghujat, menjegal, dan lain sebagainya. Semangat ukhwah ini harus dijaga. Kalau ada yang salah keliru, kewajiban kita untuk mengingatkan. Karena rasa sayang, wa tawasobil marhamah. Doakan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tawasobil hak wa tawasobil sober. Harus digalakan. Tapi bukan karena ada kebencian pribadi, interest duniawi. Bukan. Kita harus latih hati kita. Kalau saudara kita punya, dapat nikmat dari Allah, kita ikut gembira, ikut senang. Kalau saudara kita dapat musibah, kita ikut sedih, ikut prihatin. Makanya orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Yang keempat, penghalang hidayah adalah lebih mengutamakan materi, dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi manusia lebih mengutamakannya dunia. Berapa banyak orang yang tadinya bukan muslim dan dia belajar islam atau dia juga memikirkan bahwa islam agama yang benar, tapi ketika hendak beranjak masuk islam, memilih islam, aduh, sayang kalau masuk islam gak dapat warisan dari orang tua saya ini nanti. Sayang sekali ini. Orang tua saya gak akan mengakui saya, saya gak dapat warisan. Akhirnya terhalang. Ini diantara salah satu penyebab orang untuk terhalang untuk mendapatkan hidayah. Karena lebih memikirkan materi dunia daripada akhirat. kemudian juga hawa nafsu juga. Misalnya orang yang punya kebiasaan minum khamer, berzina, main judi, waduh, saya kalau masuk islam ini diharamkan. Akhirnya dia lebih memilih hal-hal tersebut yang bersifat duniawi. Al-Imam Ibn Qayyim juga menyebutkan penghalang lainnya adalah lebih cinta kepada kehormatan dan kekuasaan. Dalam Sohih Bukhari ada hadith Nabi SAW menceritakan kisah Raja Heraklius. Raja Heraklius itu meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW dan mengumpulkan pembesar-pembesarnya ditutup pintu. Dia katakan bagaimana pendapat kalian kalau kita semua ikut Nabi akhir zaman. Para pembesar negara itu berteriak, gaduh. Mereka tidak suka dengan tawaran Raja untuk masuk islam. Raja melihat gelagat tidak baik. Kalau saya paksakan saya pribadi yang masuk islam saya hanya sendiri saya bisa dikudeta, dijatuhkan, dilengsirkan. Karena dia lebih cinta kepada kekuasaan, maka dia katakan kumpul lagi. Mereka mau keluar tidak bisa sudah dikunci oleh Raja. Bahwasannya yang tadi saya sampaikan itu hanya saya ingin menguji keimanan kalian. Saya tidak benar-benar. Tidak jadi masuk islam. Karena lebih sayang, lebih cinta kepada kekuasaan. Termasuk juga kehormatan. Kehormatan itu misalnya punya pengikut yang banyak. Kemudian dia tahu bahwa jalan dia salah. Aduh, kalau saya tidak mengikuti, saya mengikuti kebenaran, saya nanti akan ditinggal oleh masa saya. Oleh pengikut saya. Berat. Ini hubungannya sama. Semuanya ke duniawi. Ada lagi orang yang lebih cinta kepada nenek moyangnya. Lebih daripada kebenaran. seperti Abu Talib, Paman Nabi sendiri. Dia tahu Nabi Sussam dalam kebenaran. Dia membela Nabi mati-matian. Tapi dia tidak siap untuk masuk islam karena nanti dia akan dicela oleh kaumnya bahwa dia mencela nenek moyangnya. Dia tidak siap untuk berbeda dengan mayoritas masyarakat. Kebanyakan orang. Akhirnya dia lebih pilih kepada kekafiran sampai meninggalnya. Na'udhu Billah. Maka Masya Allah Antum ini Allah uji diantaranya pilihan masuk islam kemudian resiko harus berpisah dengan keluarga misalnya. Sebagian harus berpisah meninggalkan orang tua dan lain sebagainya. Ini suatu pilihan yang luar biasa. Allah berikan kemuliaan kepada Antum. Antum doa terus agar Allah berikan hidayah juga kepada orang tua Antum. Dan Antum tetap berakhlak baik berakhlak mulia kepada orang tua yang Insya Allah orang tua juga akan mengikuti untuk mendapatkan hidayah. dan ini PR bagi para aktivis dakwah gitu ya untuk tidak boleh bersantai-santai untuk menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah. Ustadz Abdullah Banekmah yang lumpuh ketika ceramah dapat pertanyaan Ustadz. Kalau Ustadz punya satu doa yang mustajab satu hanya satu doa yang dikabulkan oleh Allah kira-kira Ustadz akan doa apa? Saya ketika mendengarkan pertanyaan tersebut saya berpikir Ustadz doa akan minta sembuh dari lumpuhnya ini. Prediksi saya seperti itu. Tapi di luar dugaan beliau mengatakan kalau saya punya satu doa yang mustajab saya akan berdoa kepada Allah ya Allah jadikanlah saya sebagai penyebab manusia mendapatkan hidayahmu ya Allah. Tidak minta yang lain. Dia ingin menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah melalui sebab beliau. Mulia sekali. Dia hidup untuk orang lain. Baru kata dia kalau saya punya juga doa yang lain saya minta supaya Allah sembuhkan saya katanya. Dan Alhamdulillah kita tidak hanya satu doa saja harus doa yang banyak. Tapi itu menunjukkan pikiran dia orientasi dia bagaimana supaya orang lain juga mendapatkan hidayah. Saya pernah jumpa di Madinah di kota suci kota Nabi ya Madinah seorang anak muda usia 24 tahun warga negara Mesir tinggal sejak usia SMP di Arab Saudi di daerah Jizan namanya sejak umur 15 tahun sampai 24 tahun dengan izin Allah berhasil mengislamkan 1500 orang dari usia 15 tahun ketika saya tanya apa yang memotivasi Anda saya dikenalkannya oleh Ustadz Abdullah Ban Ne'mah ketika bertemu di rumah beliau di Madinah beliau punya rumah dua di Madinah dan di Jeddah anak itu mengatakan seandainya kamu melihat ada orang yang hampir tenggelam mati tenggelam atau sedang rumahnya kebakaran dia di dalam rumah dan kamu punya kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dia bukankah kamu akan selamatkan kamu akan tolong orang lain itu baru urusannya dunia menyelamatkan dari menyelamatkan nyawa orang dari kematian bagaimana lagi kalau kita tahu ada manusia yang kalau mati dalam kekufuran dia akan diadab oleh Allah disiksa di neraka kekal selama-lamanya apa hatimu tidak tergerak untuk menyelamatkan mereka Allah berkahi sehingga walaupun ilmunya pas-pasan dia terus belajar Alhamdulillah sekarangnya setelah 24 tahun tapi waktu 15 tahun kelas 3 SMP belum banyak ilmunya tapi karena keikhlasannya ketulusannya kesungguhannya Allah berkahi dia nyampaikan banyak orang-orang Filipin orang-orang Filipin yang masuk Islam bahkan saya jumpa dengan salah satu murid beliau orang Filipin dan rata-rata murid-muridnya juga menjadi aktivis dakwah juga yang mendakwahkan Islam untuk keluarganya orang tuanya masuk Islam kakaknya adiknya istrinya anaknya luar biasa diantaranya faktor apa? faktor akhlakul karimah akhlak yang mulia yang menjadikan orang tertarik dengan Islam gak minta yang lain dia ingin menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah Allah melalui sebab beliau mulia sekali dia hidup untuk orang lain baru kata dia kalau saya punya juga doa yang lain saya minta supaya Allah sembuhkan saya katanya dan Alhamdulillah kita tidak hanya satu doa saja harus doa yang banyak tapi itu menunjukkan pikiran dia orientasi dia bagaimana supaya orang lain juga mendapatkan hidayah saya pernah jumpa di Madinah di kota suci kota Nabi Madinah seorang anak muda usia 24 tahun warga negara Mesir tinggal sejak usia SMP di Arab Saudi di daerah Jizan namanya sejak umur 15 tahun sampai 24 tahun dengan izin Allah berhasil mengislamkan 1500 orang dari usia 15 tahun ketika saya tanya apa yang memotivasi anda saya dikenalkannya oleh Ustaz Abdullah Ban Neymah ketika bertemu di rumah beliau di Madinah beliau punya rumah dua di Madinah dan di Jeddah anak itu mengatakan seandainya kamu melihat ada orang yang hampir tenggelam mati tenggelam atau sedang rumahnya kebakaran dia di dalam rumah dan kamu punya kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dia bukankah kamu akan selamatkan kamu akan tolong orang lain itu baru urusannya dunia menyelamatkan dari menyelamatkan nyawa orang dari kematian bagaimana lagi kalau kita tahu ada manusia yang kalau mati dalam kekufuran dia akan diadab oleh Allah disiksa di neraka kekal selama-lamanya apa hatimu tidak tergerak untuk menyelamatkan mereka Allah berkahi sehingga walaupun ilmunya pas-pasan dia terus belajar Alhamdulillah sekarangnya setelah 24 tahun tapi waktu 15 tahun kelas 3 SMP belum banyak ilmunya tapi karena keikhlasannya ketulusannya kesungguhan Allah berkahi dia menyampaikan banyak orang-orang Filipin orang-orang Filipin yang masuk Islam bahkan saya jumpa dengan salah satu murid beliau orang Filipin dan rata-rata murid-muridnya juga menjadi aktivis dakwah juga yang mendakwahkan Islam untuk keluarganya orang tuanya masuk Islam kakaknya adiknya istrinya anaknya luar biasa diantaranya faktor apa faktor akhlakul karimah akhlak yang mulia yang menjadikan orang tertarik dengan Islam selamat menikmati